Melirsa Situ Bondo salah satu daerah yang masih tertinggal di Jawa Timur. Banyak harapan masyarakat untuk kemajuan di daerah itu. Beragam harapan masyarakat pun dalam dialog Ketua Umum Partai Perindo Hari Tanu Sedibyo dengan perwakilan nelayan, petani, budayawan, dan kelompok masyarakat lainnya. Dalam kesempatan itu, Hari juga menitipkan kepada pasangan calon Bupati Situ Bondo agar memperhatikan rakyat kecil jika nantinya terpilih. Sejumlah perwakilan nelayan, petani, budayawan, dan masyarakat kecil lainnya hadir dalam dialog dengan Ketua Umum Partai Perindo Hari Tanu Sedibyo bersama tokoh masyarakat sekabupaten Situ Bondo, Jawa Timur. Usai berdialog, Hari berpesan kepada pasangan calon Bupati Situ Bondo yang mendapat dukungan dari Partai Perindo, Hamid Fadli, agar memperhatikan rakyat kecil jika terpilih nanti. Kalau Partai Perindo, basis perjuangannya adalah mengentaskan kemiskinan. Jadi bagaimana kita bisa membuat masyarakat marginal ini meningkat secara kesejahteraan, termasuk di Situ Bondo tentunya. Saya pesan kepada calon Bupati, kalau nanti jadi, perhatikan masyarakat kecil, bagaimana kesejahteraan mereka lebih baik, disesuaikan dengan potensi apa yang akan bisa dikembangkan di daerah itu. Hadirnya Partai Perindo di Kabupaten Situ Bondo kini membawa harapan baru bagi masyarakat setempat. Itu bahwa Situ Bondo memang memerlukan partai yang benar-benar peduli terhadap kabupaten-kabupaten. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Perindo, Haritanu Sudibyo, mengukuhkan 56 dewan pimpinan cabang dari 4 DPD di wilayah Dapil, 2 Provinsi Jawa Timur. Dalam acara pengukuhan itu, Partai Perindo juga memberikan dukungan kepada pasangan calon wali kota Pasuruan, nomor urut 2, Setiono dan Raharto Teno. Tim Liputan MNC Media melaporkan.